Intro Sebagai itu menjawab kepada masyarakat, Kejaksaan Barito Timur menggelar press release terkait pencapaian kinerja selama 1 tahun 2021 dihadapan para awam media yang hadir yang juga dilaksanakan di Aula Kantor Kejaksaan Jumat 31 Desember 2021. Dalam kegiatan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur Daniel Pananangan memaparkan akan pencapaian kinerja selama 1 tahun 2021, disampaikannya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti bidang pembinaan kepegawaian, bidang keuangan, bidang perlengkapan, bidang intelijen, bidang penyuluhan hukum, bidang pengawalan pekerjaan yang dilaksanakan PUPR, bidang pidana umum, dan juga pidana khusus, bidang perdata dan tata usaha negara, bidang pendampingan hukum pada proyek dinas PUPR, serta pengelolaan dana DD dan dana ADD pada 13 di desa di Kecamatan Pematang Karau, serta penanda tanganan MOU. Juga melakukan pemusnahan barang bukti berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penyampaian kinerja selama 1 tahun itu pun, Kepala Kejaksaan Barito Timur Daniel Pananangan juga menyebutkan akan rincian-rincian presentase capaian sesuai capaian bidang masing-masing. Dari Barito Timur, Kalimantan Tengah, Haji Suryansyah melaporkan. Terima kasih telah menonton!